Intro Saat ini saya berada di setengah perjalanan sebelum pulang ke rumah Setelah melakukan kegiatan sosialisasi bersama para pejuang data di Kabupaten Bualimu Tepatnya di Kecamatan Boto-Boto dan Kecamatan Manang Ini ada di masjid, di dulangnya masjid salah satu yang indah menurut saya Bagaimana kegiatan saya tadi? Cek di video sebelah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Sosialisasi pemanfaatan rumah belajar bersama para pejuang data sekolah Dimulai dari wilayah paling barat Kabupaten Bualimu yakni Kecamatan Mananggu Kegiatan ini merupakan bagian awal dari rotso kegiatan sosialisasi rumah belajar Ke enam kecamatan di Kabupaten Bualimu Atas respon dan bentuk dukungan nyata dari pemerintah Kabupaten Bualimu terhadap pemanfaatan rumah belajar Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Ketua K3S SD Sekecamatan Mananggu Operator Dapodik Kabupaten Bualimu dan seluruh operator sekolah yang ada di Kecamatan Mananggu Dalam kegiatan itu, SRB Gorontalo Muhammad Syafuddin diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi tentang kebermanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran di masa pandemi Tidak hanya itu, disampaikan juga beberapa program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang saat ini sedang berjalan dengan harapan peserta dapat mengikuti dan menyampaikan kepada regan guru di masing-masing sekolah Untuk bisa bergabung dalam kegiatan tersebut Kegiatan pada hari Selasa 20 Oktober 2020 tidak berhenti di situ saja Kegiatan sosialisasi rumah belajar berlanjut di Kecamatan Botumoyto Kegiatan ini dimulai pada siang hari tepatnya pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah Dan berlangsung di SD Negeri 14 Botumoyto yang berlokasi tepat di depan gerbang salah satu wisata andalan kebubatan Bualimu Yakni Pantai Boli Hutu Sasaran dari kegiatan ini masih sama Yakni para pejuang data sekolah yang berjumlah 21 orang Dengan rincian SD 15 orang serta SMP 6 orang Materi yang disampaikan dalam pertemuan ini masih sama Yakni penyampaian fitur-fitur rumah belajar yang dapat dimanfaatkan oleh para pendidik Tidak lupa diperhatikan langsung bagaimana penggunaannya Selain itu, SRB Gorontalo juga menyampaikan salah satu solusi yang mungkin bisa digunakan oleh para guru dan orang tua Yang menghadapi putra-putrinya dan kecanduan untuk bermain game Dalam kesempatan itu juga, SRB Gorontalo juga memperkenalkan fitur terbaru dari dunia belajar Yakni Editing Fitur ini merupakan solusi bagi para orang tua dan para guru Untuk mengurangi kecanduan siswanya untuk bermain game Di akhir kegiatan, diberikan stiker rumah belajar kepada peserta kegiatan Untuk selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Bapak Iton selaku operator dinastik Pora Keupatan Goalimo Untuk melakukan evaluasi dapodik sekolah Terima kasih telah menonton!